Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk menjawab soal tersebut, kita gunakan konsep dari teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras menyatakan kuadrat sisi yang terpanjang adalah jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya pada suatu segitiga siku-siku. Nah, sisi yang berada di depan sudut siku-siku, yaitu sudut terbesar, merupakan sisi yang terpanjang. Nah, kalau kita buat di sini ada sisi X, Y, kemudian P, maka kita peroleh bahwa sisi Y itu kan menghadap sudut siku-siku, sehingga sisi Y merupakan sisi yang terpanjang. Nah, maka dengan teorema Pitagoras, yaitu Y kuadrat, ini sama dengan P kuadrat ditambah dengan X kuadrat. Maka untuk mencari nilai dari X, kita peroleh di sini X kuadrat, ini sama dengan Y kuadrat, dikurangi dengan P kuadrat. Nah, panjang dari sisi Y itu adalah 50 cm, maka ini sama dengan 50 kuadrat dikurangi dengan panjang dari sisi P itu adalah 48 cm, maka ini 48 kuadrat. Nah, sehingga ini akan sama dengan, ini 2500 dikurangi dengan 2304, maka ini akan sama dengan 196, sehingga X ini sama dengan akar kuadrat dari 196, maka X ini sama dengan 14 cm. Nah, jadi panjang dari X itu adalah 14 cm. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.